Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu, Rahayu, Rahayu Taukah anda bahwa menurut peribun jawa Ternyata ada tanda atau ciri yang terlihat Jika seseorang mempunyai ilmu spiritual warisan leluhur Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis Selamat datang di channel GOP Production Semoga anda selalu diberi umur panjang Kesehatan lahir batin, rezeki melimpah Serta selalu diberikan berkah dan ketabahan Untuk menjalani kehidupan di dunia ini Amin Dalam hidup Ternyata banyak hal berbau spiritual Yang sulit dimengerti dengan akal pikiran Bahkan bisa jadi anda merupakan salah satu orang istimewa Yang dilahirkan dengan kemampuan ini Namun semua orang belum menyadarinya Sampai ketika mengalami atau merasakan fenomena Atau kejadian aneh Yang hanya anda sendiri yang dapat mengerti Leluhur zaman dulu memiliki kecakapan Di bidang ilmu spiritual Karena mereka melakukan tiraka Dengan yakin dan sungguh-sungguh Ilmu ini merupakan warisan berharga Yang harus dilestarikan Untuk membantu sesama manusia Ilmu spiritual yang datang dari warisan leluhur Bukanlah sesuatu yang sepele Karena keberadaannya memiliki potensi Untuk menyelesaikan masalah gaib Maupun duniawi Yang sulit dipecahkan oleh orang biasa Ilmu ini mempunyai daya magis Dan kebijaksanaan yang mendalam Lalu bagaimana tandanya Jika seseorang memiliki ilmu ini Inilah 10 tanda atau ciri Orang yang mempunyai ilmu Atau kemampuan spiritual warisan leluhur Tanda pertama Jika anda memiliki ilmu spiritual warisan leluhur adalah Anda memiliki kemampuan telepati yang sangat kuat Leluhur bisa menurunkan warisan Berupa ilmu kemampuan untuk berkomunikasi Tanpa kata-kata atau perintah verbal Mereka bisa mengirimkan pesan atau pikiran kepada orang lain Tanpa menggunakan saluran komunikasi konvensional Hal inilah yang disebut dengan telepati Bahkan melalui telepati Sering menghasilkan kejadian yang tanpa kebetulan Padahal hal ini merupakan hasil dari kekuatan pikiran anda Tanda kedua Jika anda memiliki ilmu spiritual warisan leluhur adalah Anda bisa melihat sebuah aura Orang yang memiliki ilmu spiritual warisan leluhur Bisa melihat aura energi berupa kilatan cahaya Dengan warna khusus yang mengelilingi tubuh manusia Hewan, tumbuhan, bahkan makhluk halus Dan benda-benda bertuah lainnya Kemampuan ini memungkinkan anda Untuk bisa membaca kondisi mental dan fisik orang lain Hanya dengan melihat auranya saja Bahkan anda pun bisa mengetahui dengan pasti Dan sangat detail Tanda ketiga Jika anda memiliki ilmu spiritual warisan leluhur adalah Anda memiliki energi penyembuhan secara spiritual Penyembuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah Anda dapat memberikan ketenangan untuk orang-orang sekitar Dan bisa menguasai emosi orang lain Dengan menyentuh ataupun memeluknya ketika orang lain sedang sedih Maka tidak heran Jika anda yang memiliki ilmu ini Sering menjadi tempat curhan Bahkan setelah berbicara dengannya Mereka akan terlihat lebih lega Dan terbebas dari beban emosional Tanda keempat Jika anda memiliki ilmu spiritual warisan leluhur adalah Anda memiliki energi penyembuhan dari alam Energi penyembuhan ini hampir sama dengan sebelumnya Namun kali ini anda bisa menyembuhkan orang lain Dengan menggunakan energi alami Yang berasal dari alam semesta Telapak tangan anda terkadang terasa lebih panas Atau lebih dingin saat menyentuh orang lain Hingga pada akhirnya Anda dapat mengubah energi alam menjadi media Untuk menyembuhkan berbagai penyakit Baik medis maupun non-medis Tanda kelima Jika anda memiliki ilmu spiritual warisan leluhur adalah Anda memiliki ilmu penerawangan jarak jauh Anda yang memiliki ilmu ini Akan mampu melihat atau mengetahui keadaan orang Atau tempat yang berada pada jarak yang sangat jauh sekalipun Tanpa bantuan fisik atau media apapun Misalnya ketika anda ingin melihat keluarga yang ada di rumah Dari kejauhan pun anda bisa dengan jelas melihat bagaimana kondisi mereka Inilah salah satu warisan leluhur yang bisa dibilang sangat kuat Tetap asah dan latih kemampuan anda agar terus meningkat Tanda keenam Jika anda memiliki ilmu spiritual warisan leluhur adalah Anda memiliki kepekaan terhadap energi elemental Anda yang memiliki tanda ini pasti dapat merasakan Bahkan bisa berkomunikasi dengan makhluk elemental Seperti tanah, air, api, dan udara Biasanya hal ini terjadi saat anda dikelilingi oleh serangga atau binatang tertentu Mungkin anda belum menyadari sebelumnya Bahwa hal ini sebenarnya merupakan tanda Bahwa anda memiliki ilmu spiritual warisan leluhur Tanda ketujuh Jika anda memiliki ilmu spiritual warisan leluhur adalah Anda dapat merasakan kesetrum gaib Anda yang memiliki ilmu spiritual warisan leluhur akan Mampu merasakan energi halus yang ada di sekitar anda Bahkan saat menyentuh orang atau benda yang memiliki kekuatan gaib Terkadang tubuh anda seperti kesetrum Maka dengan sangat cepat Anda bisa merasakan adanya kekuatan energi Dari orang atau benda-benda tersebut Tanda kedelapan Jika anda memiliki ilmu spiritual warisan leluhur adalah Anda memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib ataupun makhluk astral Kemampuan yang anda miliki ini sangat kuat Sampai-sampai bisa berdialog dengan entitas astral Dan dapat mengakses pengetahuan yang lebih tinggi Anda yang memiliki tanda ini harus bisa terus melatih kemampuan anda Agar anda tidak terhasut oleh mereka yang berada di alam gaib Tanda kesembilan Jika anda memiliki ilmu spiritual warisan leluhur adalah Anda memiliki kemampuan yang bisa menerawang masa lalu dan masa depan Dengan fokus dan ketajaman intuisi yang anda miliki Anda dapat melihat kejadian masa lalu dan masa depan Bahkan anda bisa menerawang di saat sadar sekalipun Tanpa melalui bantuan mimpi Namun anda harus terus melatih kemampuan ini Agar menjadi lebih sempurna dan kehidupan anda menjadi lebih terarah Tanda terakhir jika anda memiliki ilmu spiritual warisan leluhur adalah Anda memiliki kemampuan untuk merogosukmu Ilmu rogosukmu adalah ilmu yang hanya dimiliki oleh seorang ahli spiritual Anda yang memiliki ilmu ini dapat meninggalkan tubuh fisik dan melakukan perjalanan ke dimensi lain Biasanya hal ini terlihat dari pengalaman astral saat tidur atau melalui mimpi Segera sadari apakah anda memiliki tanda seperti ini Jika iya berarti anda adalah pemilik ilmu spiritual warisan leluhur ini Itulah 10 tanda atau ciri orang yang memiliki ilmu atau kemampuan spiritual warisan leluhur Apakah tanda-tanda ini ada pada diri anda? Perlu diingat bahwa hal ini berdasarkan perimbunan jawa Jadi anda bebas percaya dan tidak Yang terpenting adalah kita semua harus selalu berdoa Dan memohon perlindungan kepada sang pencipta Agar kita semua selalu terjaga dari hal yang tak diinginkan Demikian info yang bisa saya sampaikan Apabila masih terdapat banyak kesalahan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Untuk anda yang tertarik dengan video lainnya Silahkan tonton dan nikmati videonya Hanya di GOP Production Pastinya lengkap Jika anda punya pemikiran lain Berikan pendapat anda di kolom komentar Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh